Saudara Komisi 10 DPR meminta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Risen, dan Teknologi membatalkan sementara atau menangguhkan kenaikan uang kuliah tunggal. Menurut Ketua Komisi 10 Syaiful Huda, pendidikan harus bersifat murah, terjangkau, dan berkualitas, serta seluruhnya bisa mendapatkan akses pendidikan yang sama. Melalui rapat dengar pendapat, Komisi 10 meminta penjelasan kementerian Ristek secara rinci termasuk mencari jalan keluar atau mitigasi terhadap biaya dan mutu pendidikan di Indonesia. Syaiful meminta kenaikan uang kuliah tunggal dibatalkan sementara atau ditangguhkan. Kita ingin mendapatkan penjelasan secara detail terkait dengan pengelolaan manajemen bantuan operasional yang selamanya diberikan kepada pihak kampus. Jadi kita ingin pihak Kemendiput memastikan manajemennya seperti apa, pengelolaannya, kalau kurang bagaimana lobby terhadap kementerian keuangan supaya bisa dituntaskan. Kami meminta kenaikan UKT ini untuk dibatalkan sementara, ditangguhkan.